hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game kantin sekolah simulator temen-temen ya menjadi sini menggunakan kantin sekolah simulator yaitu versi terbaru yaitu versi 2.2.5 buat temen-temen yang belum versinya yaitu di update yang terbaru yaitu versi 2.2.5 kalian bisa update di playstore temen-temen ya kalian langsung aja update kalau kalian udah update langsung aja kalau gitu kita disini akan kasih tahu kalian mengenai cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 3 apakah part 3 ini adalah terakhir atau chapter 1 selesai buat temen-temen yang udah penasaran apakah benar chapter 1 part 3 ini selesai atau sudah tamat di game kantin sekolah simulator ini kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke inginnya untuk memberi tahu menyelesaikan main quest chapter 1 part 3 ini langsung aja kita masuk ke inginnya let's go oke temen-temen ya kita udah masuk yaitu di game kantin sekolah simulator seperti ini langsung aja temen-temen ya kita disini akan kasih tahu kalian mengenai bagaimana cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 3 di game kantin sekolah simulator langsung aja kita cek dulu di sini di jurnal questnya temen-temen ya untuk quest yaitu chapter 1 part 3 nya dimana yang pertama yaitu orang mencurigakan temen-temen ya pergi ke halaman belakang sekolah jadi di step yang pertama untuk quest yaitu main quest chapter 1 part 3 ini kita harus bertemu dan berbicara dengan NPC bocah SD di tempat satpam kantin sekolah saat pagi hari temen-temen ya kalian bisa cek di sini untuk waktunya yaitu pagi hari dan disini kita masih malam hari langsung aja kalau gitu kita percepat dulu nah disini kita sudah percepat temen-temen ya dari malam hari menjadi pagi hari seperti ini langsung aja kalau gitu di step yang pertama ini kita bertemu dan berbicara dengan NPC bocah SD di tempat satpam kantin sekolah temen-temen ya saat pagi hari untuk di step yang pertama ini langsung aja kalau gitu kita berbincang di step yang pertama ini dengan bocah SD Oh jadi begitu ya ini ada apa nih kakak ini nanya aku tadi kalau murid itu pada pulang jam berapa loh kenapa tanya begitu untuk apa Oh jadi gini Kak aku bingung 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 kemarin dan denger murid-murid lain bilang kalau hari ini pulang awal jadinya aku nanya dia buat mastiin ya aku harus pergi ke kelas dah dah oke temen-temen ya setelah kita sudah berbicara dengan NPC bocah SD di tempat satpam kantin sekolah ini kita cek lagi di jurnal quest temen-temen ya bicara dengan pak guru ya untuk di step yang kedua saat malam hari berarti di set yang kedua yaitu bertemu dan berbicara dengan NPC pak guru di tempat satpam ini ya Nah ini kan tempat satpam nih untuk jamnya yaitu kalian perlu malam hari temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita lanjut kalau udah malam hari Oke teman-teman ya ini udah malam hari ya kalau bisa cek di sini ini malam hari atau bisa disebut jam pulang sekolah temen-temen ya untuk di step yang kedua temen-temen ya kalau dicek di sini judul quest yaitu bicara dengan pak guru langsung aja kalau gitu di step yang kedua kita berbicara dengan pak guru di tempat satpam kantin sekolah saat malam hari temen-temen ya di step kedua ini Halo aku kesini untuk mengecek lagi apakah ada berita baru sepertinya tadi saya mencurigakan yaitu ada bocah SD sama bocah SMP atau SMA tadi ya ya ampun sepertinya semakin hari semakin berbahaya saja aku akan segera memberitahu dewan sekolah tentang ini sekarang mereka makin berani ya mereka iya mereka sepertinya mereka tidak melakukan ini sendirian kamu masih ingat tentang satpam yang keracunan jadi kami baru dapat laporan dari dokter yang menanganinya kandungan racunan diminum itu memiliki bahan-bahan dan kimia yang berbahaya dan berhubungan dengan obat terlarang namun kata dokter racunnya itu masih belum sempurna artinya itu masih dalam tahap pengembangan aku sudah laporkan ini kepada pihak kepolisian tetapi cabang polisi area sini sudah tidak beroperasi untuk sementara kita was-was saja dahulu baiklah aku pamit dulu sekali lagi terima kasih banyak siapa guru Oke teman-temannya setelah kita sudah udah berbincang dengan pak guru di step yang kedua lanjut itu di step yang ketiga temen-temen kita baca dulu chapter satu pesan bicara dengan Rabat saat pagi hari temen-temen ya di step yang ketiga berarti bertemu dan berbicara dengan NPC Rabat di dalam kantin sekolah saat pagi hari kita akan lanjut kalau pagi hari temen-temen ya Oke temen-temen ya ini udah pagi hari kalau bisa cek di sini ya ini adalah jam sekolah langsung aja kita menuju yaitu ke kantin sekolah untuk bertemu dengan NPC Rabat temen-temen ya ini dia Rabat NPC nya ada di dalam kantin sekolah ya untuk di step yang ketiga bertemu dan berbicara dengan NPC Rabat di dalam kantin sekolah saat pagi hari langsung aja kita berbincang dengan NPC Rabat ini di step ketiga Hai Kak tadi aku ketemu sama Maje dia bilang dia pengen ketemu sama kakak di taman sebulan sekolah dia aneh banget akhir-akhir ini dia nggak pernah kayak gini kenapa dia pengen ketemu sama kakak di taman aku harap dia baik-baik saja Kakak bisa masih in kalau Maje itu nggak kenapa kenapa kan aku percaya sama kakak Oke aku pastiin sih nggak kenapa-kenapa ya Oke temen-temen ya kita lanjut kita baca lagi di jurnal kodisi di step yang keempat yaitu temui Maje di taman ya untuk di step yang keempat saat malam hari Oke berarti di step yang keempat bertemu dan berbicara dengan NPC Maje di taman kota saat malam hari kita tidur dulu ya biar bergantian malam temen-temen ya Oke temen-temen ya ini udah malam hari kalian bisa cek ini adalah jam pulang sekolah alias malam hari langsung aja kalau gitu di step yang keempat bertemu dan berbicara dengan NPC Maje di taman kota ini adalah taman kota baru yang ada di kota ini temen-temen ya langsung aja di sini NPC Maje sudah menunggu untuk di step yang keempat di step yang keempat ini dengan NPC Maje ini temen-temen ya langsung aja Halo Kak maaf tiba-tiba ngajakin lo ngomong di taman soalnya ini info penting kalau gua ngomong sama lo di sekolah nanti ketahuan sama si orang dalam orang dalam jadi gua udah ngikutin si orang mencurigakan dari kemarin dan gua ada banyak informasi pertama itu adalah mereka punya orang dalam di sekolah makanya gua nggak mau ngomongin ini di sana kedua adalah mereka mau nyulik murid-murid di sekolah incaran mereka adalah anak SD dan anak SMP yang terakhir adalah mereka sedang mengembangkan sebuah minuman mungkin itu racun jadi alasan anak-anak ini mau diculik karena mau jadikan pegawai yang membuat minuman berbahaya ini ini berbahaya banget makanya menurut gua kita harus cari tahu siapa orang dalamnya gua nggak tahu siapa orang dalamnya sih cuma gua punya solusi gue bakal laporin ini ke dewan sekolah kalau ternyata ada mata-mata di dalam sekolah Nah kalau lu yang lapor ke polisi ya Kak karena mereka pasti lebih percaya ke orang dewasa semoga dengan ini semuanya akan baik-baik saja sumpah aku kalau mereka berani melukai para murid kalau sampai sejam mereka berani melukai rabas ya udah sekarang kita ha ha tunggu lo dengar sesuatu apa tuh dan ternyata ada cutscene di sini dia memukul si majek ternyata orang mencurigakan ini jadi lu mau ngebohongin gua gua bunuh lu sekarang bocah nggak ada yang bisa ngebohongin gua dan lu lu tahu terlalu banyak jangan harap lu bisa kabur dari masalah ini Oke berarti di step yang kelima ini kita yaitu melawan battle boss fact melawan orang mencurigakan temen-temen ya caranya Bagaimana Bang kalian tinggal pukul aja ya Nah sampai dia nanti jatuhin yaitu racunnya seperti apa Bang nah racunnya kok nggak ada percuma dong tuh kalian harus pukul seperti ini sampai racunnya jatuh temen-temen ya karena itu heal ya Nah maju lagi pukul maju lagi pukul maju lagi maju lagi pukul Nah itu dia racunnya langsung aja kita ambil tepukul pukul 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 kita ikutin dia kasih lagi pukul 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 racunnya mana racunnya nah pukul pukul dan kita berhasil temen-temen ya ini dia kita cutscene nya lagi set kita pukul dia cutscene lagi tuh kita telak dia pukul lagi sup dan kita sudah berhasil teman-teman di step yang kelima ini untuk mengalahkan battle boss fact melawan orang mencurigakan ini temen-temen ya tuh kan kalau kalian dipukul oleh orang mencurigakan tadi itu kalian akan berkurang LP teman-teman ya tapi kalau kalian nggak kena pukul berarti aman dan jangan lupa kalau diambil racunnya dan lempar ke boss orang mencurigakan tadi itu biar dia nggak ngeheal darah atau menambah darah temen-temen ya itu adalah tips dan triknya kita lanjut temen-temen ya untuk berbincang bersama maje aduh kamu nggak papa ya Kak gua nggak papa tapi gua kaget kenapa Kakak kuat banget apakah pemilik kantin lain sekuat ini selagi dia pingsan mending kita cepetan lapor ke si Hansip Oh ya Kak jangan lupa ya kalau kita masih belum menangkap orang dalamnya jadi masalah ini belum selesai tapi yang penting orang ini sudah kita tangkap Terima kasih banyak ya Kak suatu saat gua bakal jadi orang dewasa yang kuat biar bisa ngalahin orang jahat kayak lo Kak kayak gua gua akhirnya chapter 1 selesai temen-temen ya mantap sekali bagus ya di sini beberapa saat kemudian kita lihat di sini Hai maaf aku telat tapi aku sudah dengar kejadiannya aku tidak bisa membicarakan apapun selain terima kasih banyak ya seluruh sekolah berhutang kepadamu kami pastinya tidak menyangka kalau kamu ternyata bisa menangani masalahnya sendiri Hansip sudah menahan orang mencurigakan dan sekarang dia akan menyerahkan ke kantor polisi terdekat Oke ada orang dalam di sekolah aku tidak percaya ini tetapi kalau ini informasi yang kamu dengar maka ini kenyataannya kalau kamu punya waktu luang beritahu aku ya biar kita interogasi orang mencurigakan di kantor polisi jangan lupa ya kalau dia ditahani di kantor polisi area sebelah untuk sementara kamu istirahat dulu saja ya aku yakin kamu pasti lelah Oh ya ini ada sedikit hadiah dari aku sebagai perwakilan sekolah Terima kasih Pak guru dan kalau kita sudah menyelesaikan yaitu chapter 1 part 3 atau chapter 1 selesai kalian akan mendapatkan yaitu LP 15.000 dan kristal 18 temen-temen ya lumayan buat upgrade dan buat gacha skin baru langsung aja kita ambil temen-temen ya seperti ini dan langsung kita cek lagi di jurnal quest temen-temen ya apakah ada quest lagi dan ternyata chapter 2 coming sound temen-temen ya quest ini belum tersedia tolong tunggu update berikutnya ya terima kasih jadi chapter 1 sudah dinyatakan tamat atau selesai ya kita menunggu chapter 2 nya lagi dari game kantin sekolah simulator ini Oke jadi seperti itu aja temen-temen ya mungkin di next konten kita akan bahas mengenai harta orang lain nodeh sama pegawai baru tiba yaitu Sinim jadi seperti itu aja mengenai cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 3 di game kantin sekolah simulator ini jika menurut temen-temen konten ini sangat bermanfaat dan menarik buat temen-temen jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like komentar subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babai semuanya katanya kemarin monasnya nggak ada itu ada masih an bisa gua doang yang lihat kan kalian harusnya juga ada ada dong itu ada dong itu